Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Wassalati wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sobihi wa man wala Anak-anak kelas 4, hari ini kita belajar mengenai menyimpan dokumen Pada saat kamu mengetik di komputer, kamu harus menyimpan hasil ketikan Hal ini bertujuan agar dokumen yang kamu buat tidak hilang Selain itu, agar dokumen kamu dapat dibuka kembali jika suatu saat kamu memerlukannya Kamu juga harus melakukan penyimpanan berkali-kali Misalnya, kamu lagi mengetik, kemudian dapat satu paragraf, simpan dulu hasil ketikannya Setelah itu, baru kamu melanjutkan mengetik Penyimpanan berkali-kali ini bertujuan untuk menjaga hasil ketikan kamu Hasil ketikan dokumen atau ketikan yang lain tidak hilang Bila tiba-tiba listrik mati atau komputer yang kamu gunakan rusak Pada penyimpanan pertama, kamu akan ditanya di mana dokumen kamu akan disimpan Selanjutnya, yang kedua dan seterusnya, kamu tidak akan ditanya lagi tempat penyimpanan dokumen Selain ikon, kamu juga bisa menekan tombol ctrl S untuk menyimpan Cara menyimpan dokumen Di sini ada contoh Ini lembar dokumen ini akan kita simpan Di atas, kamu bisa lihat ada dokumen 1 Nah, kemudian kita simpan Kita masuk ke tab home, kemudian pilih save Perhatikan ikon save di sini Kamu bisa klik Nah, di sini kamu akan ditanya di mana file dokumen akan disimpan Ya, misalnya disimpan di folder dokumen Nah, kita klik, kamu bisa klik save Nah, sudah tersimpan Buktinya apa? Buktinya kamu bisa melihat judul dokumen di atas Sudah berubah Yang tadinya tulisannya dokumen 1 Sekarang menyimpan dokumen Selanjutnya Untuk menyimpan, kamu bisa klik ikon save di tab home Kemudian, kamu tidak akan ditanya lagi Di mana dokumen disimpan dan nama file-nya Ya, begitu anak-anak Pelajaran hari ini tentang menyimpan dokumen Ya, Ustadz Akhiri Semoga bermanfaat Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu'ala ilaha ila'anta Astaghfirullah wa atubu'ila'ik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh